Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilhammaris Selamat datang di channel Bromodal Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum dong hua si sing ji season 5 Episode 23 ya guys Dan gak usah lama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Brick Sutong telah melakukan pelepasan Arwah nona miau dan arwah jenderal Batu budong Dan kini tiba gilirannya Mereka akan melakukan pelepasan kepada Shouye Arwah Shouye pun kini mulai keluar dari tubuh wucing Shouye pun langsung menatap wucing Tapi wucing pun langsung memalingkan wajahnya Karena malu Shouye pun tampak sedikit kecewa Dan ia pun mengatakan kepada Brick Sutong Kalau ia telah siap untuk berangkat Brick Sutong pun lalu menanyakan Apakah ada sesuatu yang saat ini Masih mengganjal dalam diri Shouye Shouye pun lalu menoleh kepada wucing Dan mengatakan Kalau ia akan pergi untuk selamanya Maka dari itu Apakah wucing mempunyai sesuatu yang ingin dikatakan Wucing pun tak bisa menahan malunya Dan langsung mengatakan tidak Dan ia pun segera menyuruh Shouye untuk segera pergi Sambil ia pun malah berjalan menjauhi Shouye Brick Sutong pun segera memarahi wucing Kalau dia tak akan punya kesempatan lagi Melihat hal itu Shouye pun langsung kesal dan memarahi wucing Dan mengancamnya Jika wucing benar-benar pria Maka ia harus mengatakan sesuatu kepada Shouye Wucing pun kini mulai melihat ikatan di tangannya Yang itu merupakan salah satu kenangan dengan Shouye Tapi ia pun masih maju mundur dan tak berani untuk mengatakan sesuatu kepada Shouye Tanpa pikir panjang Brick Sutong pun langsung menendang wucing ke depan Shouye Dan kini wucing pun mulai mengatakan sesuatu kepada Shouye Bahwa dulu ia adalah seorang seluman iblis pasir merah yang jahat Dan Shouye lah yang membuat wucing menemukan jalannya Maka dari itu wucing tak akan pernah melupakan Shouye Mendengar wucing mengatakan hal itu Shouye pun jadi terharu dan menitikan air mata Ia pun lalu memegang wajah wucing Dan mengucapkan terima kasih kepada wucing Karena wucing telah mengatakannya sendiri Dan setelah itu Shouye pun terbang dan meninggalkan wucing untuk selamanya Dan kini wukong pun segera maju karena ini adalah gilirannya Ia pun lalu mengeluarkan jiwa Suyi dari tangannya Shouye pun langsung menyapa wucing dengan riang Ia pun lalu mendekati wucing dan mengatakan Kalau wucing benar-benar telah melakukannya Untuk menjadi pahlawan yang melindungi keadilan di dunia ini Sambil mengelus kepala wucing Wucing pun jadi sangat kesal karena kepalanya disentuh-sentuh seperti itu Melihat hal itu Shouye pun hanya tertawa karena ia memang gemes dengan tubuh wucing yang sekarang mungil Karena sebelumnya ia bahkan tak bisa meraih kepala wukong Biksu Tong yang sangat menyesal dengan Shouye Yang seorang dewi surga yang bernasib buruk dan hidup selama ratusan tahun di alam baka pun lalu menanyakan harapan Shouye sebelum ia pergi dari sini Shouye pun lalu berterima kasih Dan ia juga merasa walaupun ia hidup menjadi boneka alam baka Tapi ia sudah bermanfaat dengan membantu jiwa-jiwa yang tersesat Sehingga ia menyuruh Biksu Tong untuk tak mengkhawatirkannya Shouye pun lalu mengatakan kepada wukong Kalau setelah ia melewati jembatan yang terlupakan Dia akan benar-benar melupakan semua hal dalam hidup ini Dan itu membuatnya meneteskan air mata Shouye pun lalu berpesan agar wukong selalu hati-hati Akan tetapi wukong pun tampaknya sok cuek dengan memalingkan wajahnya dan segera menyuruh Shouye untuk segera pergi Dan sebelum Shouye benar-benar pergi Ia pun tiba-tiba saja memeluk wukong dari belakang dan mengatakan kalau ia sangat menyukai wukong Dan ia berharap mereka bisa bertemu kembali di kehidupan selanjutnya Dan Shouye pun kini mulai terbang dan benar-benar meninggalkan wukong Dengan meninggalkan sebuah perhiasan bulunya kepada wukong Melihat hal itu Bailang pun merasa bahwa kakak wukong benar-benar sedih Dan ia ingin segera menghiburnya Tapi hal itu segera dihentikan oleh Biksu Tong Dan menyuruh mereka semuanya untuk segera beristirahat Dan benar saja Kini terlihat wukong pun masih terus berdiri di situ Dan sambil memegang bulu dari Shouye Sang Raja Kera pun kini menangis terseduh-seduh guys Wukong pun terus saja berdiri di situ dan masih terus menangis Dan tiba-tiba saja Jelas hal itu membuat wukong sangat marah Karena orang yang tiba-tiba datang itu sangat mengganggunya Tapi ternyata orang itu adalah gadis yang juga sangat galak Membuat semuanya pun terkejut dengan kedatangannya Karena ternyata itu adalah adik New Moran Hal itu membuat Sun Wukong pun kini jadi tak berkutik New Moran pun segera menanyakan Dimana keberadaan Sun Wukong kepada Sun Wukong Sun Wukong pun mengatakan Kalau ia tak tahu dan segera menghindari New Moran New Moran pun juga segera bertanya kepada Biksu Tong Dimana Sun Wukong Sang Raja Kera yang sangat dicintainya Biksu Tong pun jadi salah tingkah Ia pun lalu mengatakan kalau Sun Wukong sekarang tak bersama mereka New Moran pun dengan cepat menanyakan siapa monyet kecil itu Kenapa ia sangat mirip dengan Sun Wukong Jelas hal itu membuat Biksu Tong agak kebingungan menjawabnya Dan ia lalu berkata Kalau monyet kecil itu bernama Woo Yunzi Murid barunya Yang juga seorang manusia monyet Jadi lumrah seandainya mirip dengan Wukong Jelas hal itu membuat New Moran jadi kecewa Ia pun segera pergi untuk mencari keberadaan Sun Wukong berada Melihat hal itu Sun Wukong pun jadi sedikit khawatir dan memperingatkan New Moran Kalau jangan ceroboh karena hutan ini amat berbahaya Akan tetapi New Moran dengan tegas balas berkata kepada Wukong Kalau harusnya Wukong yang jaga diri baik-baik sebelum berbicara seperti itu kepadanya Melihat New Moran yang akhirnya pergi Biksu Tong pun sebagai Biksu segera beristighfar Karena ia telah berbohong Wukong pun juga mengatakan Jika dia terjerat oleh New Moran Maka itu akan sulit untuk menuju ke sisi lain dunia Untuk mengembalikan api abadi Biksu Tong pun juga berharap Kalau New Moran segera menyerah Dan berhenti mengharapkan Wukong Dan malam pun tiba Terlihat Bailang pun kini sedang berlatih untuk menangkap bola terbang sihir dari Biksu Tong Bailang pun sangat senang Karena ia telah berhasil menangkap bola itu Biksu Tong pun jadi terkejut dan menilai Kalau kemajuan Bailang sangat pesat Ia pun lalu meningkatkan kecepatan dari bola terbang Bailang harus berlatih lebih keras lagi untuk menangkapnya Melihat hal itu Pat Kai pun menilai kalau stamina Bailang sangat kuat Ia pun meminta Wukong Agar Bailang menggantikannya untuk mencari kayu bakar Jelas hal itu ditolak mentah-mentah oleh Wukong Pat Kai pun saat ini jadi iri Karena semua orang bisa tidur Sedangkan dia harus bekerja mencari kayu bakar Dan terlihat Xiaoyu pun saat ini sudah tidur dengan lelapnya Wujing pun tampak mengamati hal itu Xin lalu beralih di dalam mimpi Xiaoyu Di dalam mimpinya ia bertemu dengan kakaknya Sehingga hal itu membuatnya senang Karena ia sangat merindukan kakaknya dan juga ayahnya Yu Shao pun balik menanyakan kabar kepada Xiaoyu Dan Xiaoyu pun dengan penuh semangat mengatakan Kalau kabarnya sangat baik Karena dia dijaga oleh rombongan Biksu Tong Yang sangat bisa diandalkan Sehingga ia yakin Ia dapat sukses untuk menuju ke sisi lain dunia Tapi tiba-tiba saja Kakak Xiaoyu pun menyuruh agar Xiaoyu tak pergi ke sisi lain dunia Karena Xiaoyu akan kembali menjadi wujud abadi-abadi Dan tubuhnya akan lenyap Akan tetapi menurut Xiaoyu Dia memang harus berkorban untuk menyelamatkan semua makhluk Dan itu sangatlah berharga Kakak Xiaoyu pun mengatir lagi kepada Xiaoyu Agar tidak tertipu Karena tak ada hubungannya penderitaan makhluk hidup dengan Xiaoyu Jelas hal itu membuat Xiaoyu terkejut dengan sikap kakaknya itu Karena kakaknya menganggap Kalau kebahagiaannya jauh lebih penting dari kebahagiaan semua makhluk Hingga akhirnya Xiaoyu pun menyadari Kalau yang ada di hadapannya itu bukan kakaknya yang asli Dan benar saja Ternyata itu adalah dewa kuno Yuan Shi Tianzun Sang Raja Kegelapan Yang saat ini datang untuk mengambil Xiaoyu Jelas hal itu membuat Xiaoyu sangat ketakutan Tapi tiba-tiba saja Dan ternyata Siapa lagi yang menyelamatkan Xiaoyu Kalau bukan Wujing yang selalu siap siaga dan kritis Wujing pun segera menyuruh Xiaoyu untuk bangun Dan mengeluarkan dewa kuno yang telah menyerang mimpinya Dan dengan sekuat tenaga Xiaoyu pun segera bangun dan langsung berteriak dengan sangat kencang Dan kini dewa kuno pun benar-benar keluar Semuanya pun kini langsung berkumpul dan waspada Untuk menghadapi dewa jahat itu Patke pun bertanya-tanya siapa orang itu Dan Hukong pun segera memberitahu Kalau itu adalah salah satu dari dewa kuno Yuzun pun kini terus merayu Xiaoyu Agar ia mau ikut dengannya Xiaoyu pun langsung menolak dengan mentah-mentah Melihat hal itu membuat Biksu Tong pun sangat geram Karena bisa-bisanya Dewa kuno tapi sikapnya tak ubahnya sama buruknya dengan para monster jahat Biksu Tong pun segera meluncur untuk memukul Yuzun Tapi hanya dengan satu jarinya saja Yuzun dengan mudah langsung mengempaskan Biksu Tong Jelas hal itu membuat murid-muridnya marah dan segera maju bersama Satu persatu mereka maju dengan mengerahkan kekuatannya Tapi satu persatu juga Mereka dengan mudah dapat dipukul oleh Yuan Shi Tianzun Dan kini mereka bertiga pun maju untuk menyerang secara bersama-sama Akan tetapi mereka bertiga pun langsung dihempaskan oleh Yuan Shi Tianzun secara bersamaan Dan kini Yuzun pun mulai berjalan maju untuk mengambil Xiaoyu sendiri Tapi tiba-tiba saja Yi Hu pun langsung pasang badan dan mengeluarkan jurus harimaunya untuk menyerang Yuzun Tapi dengan mudahnya Yuzun pun mengempaskan Yi Hu Dan kini giliran Bailang yang bertindak Ia pun segera mengerahkan jiwa naga apinya untuk menahan raja kegelapan itu Yuzun pun tampak meremehkan Bailang dan mengatakan Kalau semua orang yang melindungi Xiaoyu ini Hanyalah sekumpulan burung kecil Mendengar perkataan itu Xiaoyu pun jadi marah Karena ia sangat percaya dengan mereka Yang tak pernah putus asa dalam menghadapi segala rintangan Kepercayaan dari Xiaoyu itu membuat Bailang pun menjadi semakin bersemangat Ia pun dengan sekuat tenaga mengerahkan kekuatan naga apinya dengan lebih kuat lagi Melihat hal itu Aosui pun kini juga tak tinggal diam Ia pun lalu terbang dan memanggil kekuatan guntur naga Dari langit Seketika kini muncul petir-petir hijau yang langsung menyambar Yuzun Tapi Yuzun pun segera menangkis seperti itu Dan kini Patke dan Wujing pun juga muncul untuk menyerang bersama Yuzun pun tampak kerepotan Harus menahan serangan dari monster babi dan pasir itu Di situ Patke pun merasa aneh dengan wujud tubuh dari raja kegelapan itu Wujing pun menjelaskan kalau itu adalah jiwanya saja dan bukan tubuh aslinya Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Wukong Ia pun segera merubah tongkatnya menjadi raksasa dan langsung memukulkannya ke Yuzun dengan sangat keras Pukulan tongkat emas itu menyeret Yuzun ke arah Biksu Tong Dan kini Biksu Tong pun juga telah bersiap Ia pun segera mengeluarkan tinju jiwa gelapnya untuk menyambut Yuan Zi Tianzun Dan akhirnya Pukulan itu benar-benar berhasil membuat jiwa dari raja kegelapan pun hancur Aura jiwa dari Yuan Zi Tianzun mulai musnah ke langit Dan seiring dengan jiwanya yang musnah Ia pun masih mengancam semuanya kalau api abadi adalah miliknya Dan siapapun yang melawannya akan mati Dan kini semuanya pun mulai bangkit dan berkumpul Di situ Biksu Tong memperingatkan kepada semuanya Kalau tubuh asli dari Yuan Zi Tianzun masih berada di tempat lain Dan dia bisa menyerang pikiran siapapun sesuka hati Maka dari itu mulai sekarang Setiap orang harus selalu waspada Jangan biarkan raja kuno kegelapan itu dapat memanfaatkannya Sin beralih di istana dewa bayangan Tepatnya di ruang rahasia kediaman Yuan Zi Tianzun yang asli Yuzun pun terlihat sangat puas Karena ia sudah tahu keberadaan api abadi Dan ia akan memanfaatkan apapun yang ada di antara mereka Apalagi di jalur monster di depan Ada begitu banyak jalan yang bisa ia gunakan Sementara kini Biksu Tong pun tampak memeriksa peta yang dibawanya Bahwa jalan di depan adalah satu-satunya jalan untuk melewati jalur monster ini Dan itu adalah kerajaan tengkorak tulang putih Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimalur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh